Ya ini merupakan expected goal ataupun XG dari kedua tim Man City mencetak 5 goal sedangkan Arsenal 0 goal Man City memperoleh nilai 4.47 sedangkan Arsenal memperoleh nilai 0.12 artinya Man City lebih banyak menghasilkan peluang untuk menghancurkan Arsenal Kita masuk ke grafis taktikal Nah pada grafis ini Man City menggunakan pola 1-4-3-3 sedangkan Arsenal menggunakan pola 1-5-4-1 Kita lihat pergerakan pada grafis selanjutnya Nah disini ketika Man City melakukan build up serangan Bernardo Silva turun untuk membantu serangan dari Man City Nah pemain Arsenal nomor 10 Smith tertarik kepada posisi Silva teman-teman Ederson tanpa ada pressure yang dilakukan oleh pemain-pemain Arsenal Nah ketika Ederson memberikan umpan kepada Silva Disini Silva langsung bakal mengarahkan posisi bola ke posisi Walker yang memiliki ruang Akibat apa? Akibat Smith nomor 10 tertarik kepada posisi Silva Kita saksikan Ederson ke Silva Silva langsung ke Walker Smith lagi mundur untuk menjaga Walker Nah disini setelah Walker menguasai bola Walker bakal langsung memberikan umpan daerah kepada posisi Torres Karena Arsenal menerapkan high defensive line sehingga Man City mampu memanfaatkan kecepatan untuk menyisir di area garis belakang pertahanan Arsenal Kita saksikan Walker ke Torres Kita lihat di lapangan build up yang dilakukan oleh pemain Man City Teman-teman saksikan Ederson tanpa ada pressure gangguan yang dihadapnya Nah sedangkan Bernardo Silva membantu build up yang coba dilakukan oleh Man City Nah disini pemain-pemain Arsenal tidak cukup kuat untuk menutup mengganggu pergerakan Bernardo Silva Disamping memang dilematis bagi Smith karena dia menutup dua pemain Silva ataupun Walker Sedangkan Aubameyang dan Saka teman-teman fokus untuk menutup pergerakan dari Ruben Dias atau Paul Laporte Sehingga dari sisi build up saja Man City sudah mampu keluar dari tekanan Arsenal Nah disini Rodri teman-teman berhasil menarik perhatian Odegaard agar tidak mampu mengganggu pergerakan Silva Kita lihat Ederson ke Silva Silva ke Walker langsung karena dapat space teman-teman Smith kebingungan Ya mundur lagi Smith Nah disini Walker langsung melakukan direct ball ke belakang garis pertahanan Arsenal Karena Arsenal menerapkan high defensive line Kita lihat pada grafis yang berbeda Ya pada angle kamera yang berbeda teman-teman saksikan Lima back di belakang tinggi sekali maju ke depan Sehingga Ferran Torres mencoba menyisir di garis belakang pertahanan dari Arsenal Kita saksikan Walker direct Ya luar biasa Nah disini kembali build up yang dilakukan oleh pemain Man City Tidak ada kesulitan yang dihadapi oleh pemain Man City ketika melakukan build up serangan Skema tetap sama Silva turun ke bawah Smith kebingungan Aubameyang fokus ke Dias Saka fokus ke Laporte Rodri berhasil menutup pergerakan OD untuk mengganggu Silva Nah disini Ederson ke Silva Silva kembalikan ke Walker Skemanya sama dan tidak ada perbedaan Dan Arsenal juga tidak ada perbedaan Untuk menutup Mematikan dan memutuskan serangan dari Man City Kita saksikan Ederson ke Silva Silva mengusir bola ke Walker Sayangnya disini Walker teman-teman tidak berhasil mengontrol bola dengan sempurna Tetapi pada esensinya Build up yang dilakukan oleh pemain City Sudah maksimal dan sempurna Membuat jarak antara satu pemain Arsenal dengan pemain lainnya Jauh Nah pada grafis ini teman-teman saksikan Silva yang membantu build up ke bawah Mencoba menyisir daerah kosong Yang dimiliki oleh pemain-pemain Arsenal Karena mereka memiliki masalah dari jarak antara satu pemain dengan pemain lainnya Kita lihat Silva sedikit kecewa Ya ini juga terjadi di menit 32 teman-teman Ketika skema yang dilakukan oleh pemain-pemain Man City Tetap tidak mampu dihentikan oleh pemain-pemain Arsenal Nah kemudian Ruben Dias yang mengosink bola bakal memberikan umpan tersebut kepada posisi Gundogan 5-4-1 ketika defense Arsenal Nah disini terdapat space karena Saka teman-teman tertarik keluar dari zona posisinya Sehingga timbul di daerah kiri permainan Man City Dua lawan satu Disamping memang pemain-pemain Arsenal ke pemain-pemain City jarak mereka selalu jauh Sehingga membuat pemain-pemain City selalu memiliki kesempatan untuk memutar badan Untuk mensirkulasikan bola Bahkan untuk melakukan bola-bola direct Gundogan menguasai bola berhasil menarik salah satu back dari Arsenal Chambers Gundogan langsung memberikan umpan ke Silva yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola Yang membuat Smith tidak mampu menutup pergerakan tersebut Poin pentingnya juga teman-teman pada pertandingan kali ini Cairnya pergerakan pemain-pemain Man City Membuat pemain-pemain Arsenal kesulitan Dan pada akhirnya organisasi bentuk struktur pertahanan mereka juga hancur Gundogan ke Silva Kita lihat dari angle kamera yang berbeda teman-teman Gundogan ke Silva Ya Silva langsung memberikan umpan tersebut ke garis belakang pertahanan Arsenal Menyisir kembali seperti konsep sebelum yang sudah kita bahas Disini sasarannya Gabriel Jesus Kita lihat teman-teman Ya Gabriel Jesus mengejar Kemudian Gabriel Jesus kembalikan kepada posisi Silva Pemain-pemain Arsenal dari satu pemain ke pemain City jarangnya sangat jauh Kemudian dengan sirukulasi bola yang cepat berhasil membuat struktur dan bentuk defense dari pemain Arsenal Banyak menimbulkan ruang dan jarak yang lebar antara satu pemain Kita lihat Gabi ke posisi Silva Silva kembalikan ke Gabi Kemudian Gabi langsung melakukan crossing ke dalam kotak penalti Yang sasarannya Chambers dan Gundogan pemain City sudah berada di sisi tersebut Nah ini merupakan salah satu kelemahan dari Arsenal Apa kelemahannya menghadapi bola-bola udara Ini sudah pernah kita bahas ketika Arsenal menghadapi Bradford Pada pertandingan IPL tidak ada satu pun Arsenal mampu menang dari sisi bola-bola udara Dan itulah yang kita sebut kedetailan dari Pep memanfaatkan kelemahan ini Gabi ke gundo dan gol Padahal posisinya Chambers sudah maksimal Nah ini merupakan data peluang-peluang yang dimiliki oleh pemain Man City Nah dari menit 0 sampai menit 90 malah meningkat peluang-peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Man City Bukan menurun Yang artinya teman-teman Pep Guardiola tahu, paham bagaimana cara menghentikan dan membuat peluang untuk mengalahkan Arsenal Dan ini merupakan data total action yang dimiliki oleh Man City Seperti yang kita lihat teman-teman pada pertandingan kali ini Cairnya pergerakan pemain Man City Banyak sekali pergerakan tanpa bola terbukti dari data ini Man City melakukan pergerakan 1037 Yang berhasil 899 dengan tingkat keberhasilan 89% Sedangkan Arsenal 407 yang berhasil 291 dengan tingkat keberhasilan 71% Nah ini merupakan total action terbaik selama Man City mengarungi IPL musim ini Kembali dari posisi Ruben Dias memberikan umpan kepada posisi gundo Seperti yang kita bilang ketika defense Arsenal menggunakan 5-4-1 Tetapi jarak antar lini mereka, lini belakang dan lini tengah terlalu lebar teman-teman Nah disini gundo memanfaatkan jarak yang lebar di depan center back Arsenal Kita saksikan, ini belum terperbaiki Dias kepada posisi gundo Gundo dilanggar Banyak sekali ruang yang bisa dimanfaatkan Nah disini kembali gundo bakal memberikan umpan tersebut kepada silpa Pemain-pemain Arsenal menumpuk ke dalam area kotak penalti Jarak dan gap yang dimiliki oleh pemain Arsenal untuk menutup ruang Pemain Man City selalu terlalu jauh Gundo ke silpa Terlalu jauh teman-teman Tanpa ada yang cover Tanpa ada yang blocking Tanpa ada yang clearance Tanpa ada yang interception Silpa memberikan umpan Namun umpannya tidak sempurna terkena oleh Cedric Tetapi bola mental Scrimmage terjadi Torres bakalan mampu mencetak goal Di samping memang ada pergerakan yang dilakukan oleh Gabi Ataupun Dias untuk menarik perhatian pemain-pemain Arsenal Kita lihat silpa Ya bola scrimmage dan goal Peran Torres Nah disini kembali teman-teman Jarak yang lebar antara satu pemain Dengan pemain lainnya dari Arsenal Dan jauh sekali jarak mereka ke pemain Man City Sehingga tidak bisa menimbulkan blocking interception Ataupun clearance Yang membuat pemain-pemain Man City Sangat gampang untuk memberikan umpan kemanapun mereka mau Di samping Memang pergerakan yang sangat-sangat dinamis Cair sekali pergerakan pemain Man City Yang membuat Arsenal kesulitan Kita saksikan Cancelo ke Gabi Ya Nah disini build up yang dilakukan oleh Man City Sasarannya ke Peran Torres teman-teman Disini pemain-pemain Arsenal gagal untuk melakukan pemutusan bola Kita lihat Ederson ke Torres Langsung berhadapan dengan back dari Arsenal Walaupun sudah kartu merah pemain Arsenal teman-teman 5 lawan 4 Tentunya tidak ideal lagi Di samping memang pergerakan-pergerakan Yang dilakukan oleh pemain-pemain Man City Yang sulit dihentikan oleh pemain Arsenal Torres memberikan umpan ke Jack Rilis Timbul 2 lawan 1 Tentunya kesulitan Gabi masuk ke dalam Dan goal Cair sekali pergerakannya Disini Saka sudah mendapat kartu merah Arsenal bermain dengan 10 pemain Di bawah kedua Pemain Arsenal lebih banyak menunggu di daerah permainan mereka Kita lihat pada grafis ini Ya Arsenal menggunakan pola 5-3-1 ketika defense teman-teman Sehingga di sisi kiri Wide lebar lapangan Baik kanan ataupun kiri Pemain-pemain Man City selalu unggul jumlah pemain 2 lawan 1, 3 lawan 1 Ataupun 3 lawan 2 Di samping itu Pemain-pemain Man City cukup pede untuk Mengajak duel lini belakang dari pemain-pemain Arsenal Teman-teman saksikan berdiri di depan center back Arsenal Kita lihat di lapangan 5-3-1 ketika defense Sedangkan Jack Grealish, Silva, Torres, Gabi teman-teman Mengekspos daerah di depan dari center back Arsenal Di samping itu di area lebar lapangan Man City memiliki opsi untuk memberikan umpan Ke kanan selo Ataupun ke sebelah kiri ada Jinsensko teman-teman Opsi yang dipilih gundogan untuk diberikan kepada posisi Jack Grealish Kita saksikan Jack Grealish membawa bola Timbul lagi ruang Pemain Arsenal defense-nya Banyak sekali menimbulkan lubang Nah disini kembali teman-teman Gabriel Jesus memberikan umpan ke Torres Timbul lagi ruang Di lini belakang dari Arsenal Walaupun mereka bermain menunggu Bermain rapat teman-teman Sesekali mereka malah menimbulkan Ruang bagi pemain-pemain Man City Untuk mendapatkan peluang Nah disamping itu Rodrigo Yang awalnya ditutup pergerakan oleh Aubameyang Berhasil keluar Disini Aubameyang Tidak berhasil Fokus untuk menutup Rodrigo Kita lihat Sabi ke Torres Pergerakan tanpa bola mereka guys Cair sekali Torres mengembalikan ke Rodri Aubameyang Sudah Tidak berhasil menutup Posisi Rodri Yang awalnya dia yang menutup posisi Rodri Dan berujung goal Ya goal Dan di bawah kedua Dimasukkan Mahrez Sasaran mereka apa? Memanfaatkan bola-bola udara Bola-bola udara merupakan Kelemahan dari Arsenal Di beberapa pertandingan terakhir Disamping memang adanya Pergerakan-pergerakan tanpa bola yang dilakukan Contoh pada grafis ini Sterling dari posisi sebelah kiri Bakalah masuk ke dalam Untuk berada di posisi belakang Dari Chambers Nah disini Rodri bakal memberikan Umpan tersebut ke Mahrez Teman-teman saksikan Rodri ke Mahrez Ya dapat Kemudian Sterling dari sebelah kiri Masuk Sudah ke dalam kotak penalti Luar biasa pergerakannya Cair teman-teman Disamping itu Gundogan melakukan pergerakan manipulatif Untuk menarik pergerakan Dari Chamber Sehingga Sterling mendapatkan ruang Luar biasa Cair sekali Ya Wuh Dan sekali lagi Mahrez melakukan Dan ini merupakan Kelemahan dari Pemain-pemain Arsenal Sasarannya siapa lagi? Chambers teman-teman Kelemahan dari Arsenal Bola udara Dan Chambers Disasar lagi Mahrez melakukan Umpan Kemudian Torres Melakukan pergerakan Yang mampu dia konversi Untuk menjadi goal Disamping Jack Grealish juga Melakukan pergerakan kecil Untuk memanipulasi Pemain-pemain Arsenal Kita saksikan Yah Torres goal Dan ini merupakan Air Challenge Duel udara Yang dilakukan Man City menghadapi Arsenal Mereka melakukan Duel udara Sebanyak 31 kali Man City menang 55% Arsenal 45% Bagi Arsenal Ini merupakan Kekalahan ketiga Dari sisi Duel udara Sepanjang Laga Di Liga Inggris Belum pernah mereka Menang duel udara Artinya ini merupakan Titik lemah Dari Arsenal Dan dimanfaatkan oleh Pep Kemudian Arsenal mencoba Membangun serangan Disini pemain-pemain Man City langsung Melakukan pressure Membuat pemain-pemain Arsenal langsung Melakukan direct Sehingga Direct putus bola Tersebut berhasil Diamankan kembali Oleh pemain-pemain Man City Teman-teman Saksikan di grafis ini Holding Torres Gabi Kolasinac Kemudian Silpa Smith Rodri Saka Holding langsung Direct putus bola Kemudian terus Dilakukan oleh Pemain Arsenal Karena Pressure-pressure Yang dilakukan oleh Pemain Man City Pada data pertandingan ini 100% berhasil Menyulitkan Disini Chambers Teman-teman Menguasai bola Langsung ditekan oleh Jack Grealish Dan apa yang dilakukan oleh Pemain Arsenal Langsung melakukan Direct Dan bola tersebut Berhasil diamankan oleh Pemain Man City Ya Ini tidak Fall Dan ini merupakan Efisiensi Arah serangan Arsenal Arsenal melakukan Serangan 15 kali Dari sisi kiri Tidak ada yang berhasil Tengah 10 kali Tidak ada berhasil Kanan 16 kali Tidak ada berhasil Pada pertandingan kali ini Permainan Arsenal Tidak memiliki Serangan Yang efisien Untuk menghancurkan Man City Tidak ada berhasil 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 Terima kasih.